Jadi TV-nya sedang nyala ya atau on ya Dan kita akan coba mematikan inverter guys Supaya pindah ke PLN Apakah TV-nya ke restart atau tidak Ya guys jadi yang pertama kita pasang kabel untuk beban ya Jadi kabel beban ada di paling bawah Disini guys Dan yang hitam ini R ya R adalah fase masuk ke terminal Jadi masuk terminal ini terminal beban guys Untuk beban ke rumah Dan yang warna biru netral guys Nah ini netral untuk ke beban Jadi satu set fase dan netral sudah terpasang guys ya Kita tinggal pasang di MCB untuk inverter ya guys Ini inverter sebagai masuk ke short A guys Jadi inverter sebagai target utama dan yang untuk backupnya PLN guys Di short B-nya ini PLN Jadi short B-nya sebagai backup Dan untuk yang inverternya sebagai short A-nya Oke lanjut kita sambung inverter ke short A-nya guys Ya guys jadi sudah terpasang kabel prioritas inverter guys Dari MCB masuk ke ATS guys Jadi yang sebelah kabel ini sebagai fase dan yang biru netralnya Nah diusahakan jangan terbalik guys kabel netral dan fase nya Berarti sudah terpasang dua ya guys output sebagai beban dan inverter Tinggal yang PLN guys kita akan sambung guys Ya guys jadi sudah terpasang ya input untuk PLN Jadi sebagai backup PLN yaitu di short B Oke fase warna hitam masuk ke MCB dan warna biru sebagai netral masuk ke NCB Jadi kabel input kedua sudah terpasang yaitu input PLN dan input inverter Oke sekarang kita lanjut untuk memasang di terminal yang biru ini guys Di atas dan di bawah Ya guys penyambungan ATS sudah selesai ya Jadi kita sambung di bagian terminal yang berwarna biru guys Ya jadi seperti ini guys Untuk warna hitam ini masuk ke AR guys Dan untuk warna biru sebagai netral masuk ke AN Nah jadi gak boleh salah sambung ya guys Ya jadi kalau di zoom seperti ini guys Untuk fase nya ya Warna hitam ini masuk ke AR Dan untuk kabel netral biru masuk ke AN Nah sebaliknya yang di bawah juga sama ya guys Jadi yang di bagian bawah seperti ini guys Ya kalau kita lihat ya Di bawah Sama Ya jadi hitam Sebagai fase masuk ke Sini guys paling kiri Dan untuk yang biru masuk ke BN guys Jadi yang hitam fase ke BR Birunya ke BN Jadi posisinya sama seperti yang di atas Ya kalau di zoom seperti ini guys Ya di atas juga sama Oke sekarang kita lanjut ya untuk memasang lampu pilot lampnya guys Jadi untuk lampu warna biru atau merah Kita sesuaikan dengan yang ada disini merah dan hijau ya Oke langsung kita pasang untuk lampunya Ya guys jadi perkabelan ATS nya sudah selesai ya Seperti ini guys Jadi disini ya Untuk Pilot lamp atau lampu indikator Warna hijau dan warna merah guys Yang warna merah sih ya Jadi yang warna netral ini Biru Masuk ke yang NO guys Jadi ada tulisan disini NO Dan untuk Kabel hitamnya guys Yaitu dari lampu sini masuk ke Fase guys Warna hitam ya Begitu juga sebaliknya Yang lampu Pilot lamp warna hijau Yang warna biru netral ke bawah Dan masuk ke NO juga guys Disini ada NO Dan hitamnya masuk ke fase disini guys Bisa disini atau disini sama juga guys Jadi ada dua Atau yang merah ini fase bisa disini atau disini sama saja Jadi seperti ini cara pemasangan pilot lampnya guys Oke kita akan uji coba ya guys Jadi sudah selesai untuk perkabelannya seperti ini Jadi pilot lamp lampunya Nengoknya ke bawah guys Jadi seperti ini Langsung kita mau uji coba Dan kita akan uji coba guys Ada restart atau kedipan di Bagian TV atau Komputer guys Nah sekarang ya PLTS guys ya Lampu merah guys Nah sekarang Memakai PLTS Sebelah kiri ya Jadi kita alihkan ke PLN Nanti kita coba Inverternya kita matikan guys Jadi seperti ini guys Oke Langsung kita uji coba guys Ya guys Jadi TV nya sedang Nyala ya Atau on ya Dan kita akan coba Mematikan inverter guys Supaya pindah ke PLN Apakah TV nya ke restart atau tidak Karena ATS sudah kita Ganti Dan lampu merah sekarang ya Menandakan sedang berjalan PLTS guys Nanti PLN nya berubah menjadi lampu Hijau guys Oke langsung uji coba 3 2 1 Ya guys Jadi Langsung berubah ya Di lampu hijau Berarti PLN guys Sedang bekerja Dan TV Tidak berkedip ya guys Berarti Jedanya Hanya Sedikit sekali Seper sekian detik guys Sehingga TV Tidak Restart Atau berkedip Ya Kita uji coba lagi Kembalikan Ke PLTS guys Perhatikan TV dan lampu Yang di ATS guys Dia akan Berubah ke warna merah guys Oke langsung kita On kan inverter 3 2 1 Ya Jadi Langsung pindah ya guys Ternyata Sudah pindah ke inverter Dan lampu indikator merah Sedangkan TV Tidak berkedip Ya Jadi sharing Atau berbaginya Sampai disini Seputaran ATS Automatic Transfer Switch Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax